Brigjen Paul Purnawirawan Ahmadi terpilih sebagai ketua LPSK periode 2024 hingga 2029. Ahmadi dipilih setelah dilakukan musyawarah sehari, usai tujuh anggota LPSK diambil sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Ahmadi memaparkan komitmen seluruh pimpinan LPSK dalam penguatan LPSK, diantaranya kelembagaan, SDM, dan anggaran LPSK yang berbasiskan hak dan inklusi. Dalam konferensi persnya di gedung LPSK, Brigjen Paul Purnawirawan Ahmadi terpilih sebagai ketua LPSK periode 2024 hingga 2029. Ahmadi dipilih setelah dilakukan musyawarah sehari, usai tujuh anggota LPSK diambil sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut disampaikan pada Kamis berdasarkan keputusan ketua nomor Kep 235-1-LPSK-05-24 tentang Penetapan Nasurapat Pemilihan Ketua LPSK masa jabatan 2024 hingga 2029. Dalam arahannya, Ahmadi memaparkan komitmen seluruh pimpinan LPSK dalam penguatan LPSK, diantaranya kelembagaan, SDM, dan anggaran LPSK yang berbasiskan hak serta inklusi. Beberapa isu strategi yang perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan sekarang ini antara lain, mekanisme dan kualitas pelindungan bagi saksi dan korban, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, terorisme dan TPPO, serta narkotika, kekerasan seks perempuan dan anak. Adalah yang pertama, pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, anggaran LPSK yang berbasiskan hak dan inklusi. Kedua, meningkatkan sinergi kualitas hubungan komunikasi dengan penelitian hukum dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk subjek, pemohon, pelindung LPSK, mendorong implementasi pelindungan, sementara, serta restriksi, dan sebagainya. Ketiga, penguatan isi isu strategis yang perlu diperintaskan dalam keperlindungan 2024-2029, antara lain, pertama, penguatan mekanisme dan kualitas pelindungan saksi dan korban, tindak pidana seperti pelanggaran berat, korupsi, penjujian uang, teorisme, TPPO, narkotika, stasipotropika, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakilkan proses korban, saksi dan korban. Dari Jakarta, Jeliswata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.